Jelang Natal dan Tahun Baru, BNN Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam. Satu orang diamankan karena diduga mengkonsumsi obat terlarang. Razia narkoba jelang hari raya Natal dan Tahun Baru digelar petugas BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta di sejumlah tempat hiburan malam. Di salah satu tempat karaoke di Jalan Magelang, petugas menyisir seluruh ruangan yang tengah digunakan tamu. Selain memeriksa barang bawaan, petugas juga melakukan tes urin kepada 40 orang mulai dari tamu, pemandu lagu, hingga karyawan karaoke. Razia digelar untuk memastikan Daerah Istimewa Yogyakarta aman dari peredaran narkoba. Ini akan saya tinggal lanjutin sampai dengan saya bisa memastikan Natal dan Tahun Baru Jogja bersih dari narkoba. Dan ini merupakan operasi yang pertama dan untuk selanjutnya kita juga akan secara on the spot untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di tempat-tempat yang lain. Dalam razia ini, satu orang diamankan petugas karena diduga mengkonsumsi obat psikotropika. Rencananya, razia serupa akan terus digelar petugas. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, I News melaporkan. Terima kasih telah menonton!